Jangan lihat kalian ya Jangan Aku bisa Aku bisa Masih bisa Harus-harus bersama Bila aku datang Tak mengapa Setidaknya aku tak menjelak Woy, balik lagi nih ya Sama Papa Moski, kagak usah kelamaan Jadi di video kali ini Aku mau lagi Mau ngebahas tentang Berita yang lagi hot Di blog street Biar gak usah kelamaan beritanya apa Jadi langsung aja ya Jadi di beberapa discord Aku itu udah Ngeliat screenshot Dari orang tentang Para skripter ya Jadi blog street ini punya Anti cheat baru cuy Mungkin apakah ini end of era Apa namanya Para skripter kan Bukan para bajak laut Tapi para skripter Nah Jadi ini nih Kalian bisa lihat Fotonya Aku tunjukin Nah disini ya Tulisannya itu You were choked Exploiting or hacking And have been punished Your data has been Altered Dimana baca disini Altered But not reset If you exploit again You will be permanently Banned from the game Nah jadi Banyak jadi nih ya Yang udah pada Max level Pakai skrip gitu cuy Nah itu Kedeteks sama Sistem anti cheat nya Ini gak tau dari Blog street nya Gak tau dari Roblox nya Tapi yang paling Maxent sih Karena ada tulisan gitu Yang ngebuat Anti cheat nya ini Dari developer Blog street nya ini Jadi Itu sih yang paling Maxent Bukan dari Apa namanya Roblox nya Karena kalau dari Roblox nya Pasti Sama akun-akun nya Yang udah di band Nah jadi balik lagi Yang di foto itu Kronologi nya Jadinya skripter nya itu Udah max level ya Nah abis max level itu Ternyata Kena anti cheat nya Blog street Dan Misalnya level nya Dia udah max Tiba-tiba itu Balik lagi Level nya Ke 500 cuy Jadi Ya hati-hati aja ya Buat para skripter ya Siapa tau Kalian masih Pake skrip Cuman ngebilangin Lebih hati-hati aja Karena Disini udah ada Bukti nyatanya Nggak 1-2 orang Tapi banyak banget Yang Nge-share di Discord nya Kayak axior Atau Discord nya Block street gitu Jadi Ya Kayaknya sih Mau di counter sih Para skripter ini Menurutku sih Bagus ya Jadi Gimana ya Biar fair aja gitu Kalau misalnya untuk Leveling atau PvP ya Tapi menurutku Kalau misalnya Skripter Kayak PvP gitu Masih belum bisa Didetect sih Karena Mungkin Ini Anti cheat nya itu Ngedetect Misalnya Kalau Kamu itu Kalian itu Naikin levelnya itu Cepet Misalnya Misalnya Sebagai kalian nih Leveling Satu jam itu Paling-paling Kalau udah pake Double XP Dan Mengerahkan Segala tenaga kalian itu Cuman Satu jam Dapetnya 50 level Ini ambil contoh aja Satu jam itu 50 level Nah berarti Config nya dari Developernya Block street itu Mungkin Diliat nih Reason nya Misalnya ada Akun yang Naikin levelnya itu Satu jam Itu bisa Naikin 100 150 Atau Ya 200 level Per jam Berarti kan Nggak make sense Gitu Nah mungkin Dari situ sih Block street yang Ngedetect Ini teori Clear aja Dari aku Belum tentu Bener juga Tapi Yang paling logik Kayak gitu Karena Kalau kayak Ya untuk PVP gitu Masih banyak Yang skill-skillnya Autolog Kayaknya Ini Anti cheat Yang paling bagus Selama aku Main block street Jadi Aku mau Ngebahas itu aja Sebenernya Kalau kalian Yang nggak Tahu Berita ini Ya makanya Aku ngasih tau Semoga populasi Skripternya itu Ya berkurang lah ya Oke guys Jadi gini aja Videoku Thank you Yang udah nonton Jangan lupa subscribe Sama like nya juga Bye bye semuanya